hai oke pros sama prosedah di sini aja deh Oke mantep ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta gaming official temen-temen di video kali ini kita akan coba bahas lagi terkait update terbaru untuk Yuzu emulator ya guys ya Nah kali ini saya akan coba tes di smartphone Snapdragon ya Oke langsung aja di sini kita coba lihat untuk versinya temen-temen kali ini kita akan coba bahas ini di versi 278 ya guys ya nah 278 langsung aja di sini kita masuk ke dalam aplikasinya Oke di sini kita akan coba tes nanti sniper Elite 4 ya guys ya ada Mortal Kombat 1 juga nanti kita coba tes apakah dia bisa masuk ke gameplay atau tidak kalau enggak masuk ya berarti enggak sekuat ya karena smartphone ini saya cuma 6giga RAM Rekomendasi itu di 8giga atau 12giga RAM itu mantep pokoknya Oke ya langsung aja di sini kita coba lihat dulu untuk settingan secara global Oke di sini untuk setting secara global temen-temen di bagian advanced setting kita coba di bagian sistem ini masih sama ya guys ya masih sama seperti sebelumnya ya seperti ini dan teman-teman di sini bisa di edit ya untuk namanya nih device namenya jangan jujur misalkan namanya Jekta misalkan ya Nah atau apalah ya Oke bisa di edit gitu teman-teman kemudian kita coba lihat teman-teman masuk ke sini di bagian grafik ya di bagian grafik seperti ini di settingan secara default global temen-temen ya Nah ada banyak seperti ini yang penting di sini FSR sharpness ada ya ada adapter filtering ada AMD Vldt FX Super Resolution Oke ya kemudian kita coba lihat di bagian audio cuman dua aja sama seperti sebelumnya di bagian debug seperti ini guys ya ini ada native kodex execution NC pasti itu mah kalau enggak ada ini mah lambat nanti pas pada saat bootingnya Oke langsung kita coba lihat ke bagian yang lainnya dikontrol dikontrol juga sudah ada sampai 8 player ya ini kita coba disini untuk tampilan ini sebenarnya digunakan untuk teman-teman pengguna stick ya atau joystick guys Nah gitu kemudian kita coba lihat di sini ada GPU driver manager nah enaknya nih ya kalau di Snapdragon atau chipset Snapdragon kita bisa custom atau ubah GPU driver yang kita mau pakai dan ini bisa disesuaikan dengan gamenya karena beberapa game itu memang berjalan misalkan dengan menggunakan agresif mode atau menggunakan turnip preparation 15 seperti besok jadi tidak semua game itu dengan satu GPU kalau kita coba gunakan sistem jika driver Qualcomm bawaannya itu kadang nggak bisa jalan bahkan gambarnya bisa pecah atau bisa kedip-kedip guys seperti itu ya Oke langsung kita coba lihat di sini update launcher sudah aktif berarti tandanya di sini untuk di Snapdragon ini saya sudah aktifkan untuk frameworknya atau saya sudah install framework di manage yuju data Nah di sini ada install framework saya sudah install framework ini kes seperti itu ya Nah selanjutnya disini kita coba verifikasi insta konten ya kalau misalkan sudah teman-teman update jangan lupa kita verifikasi seperti ini guys Oke seperti itu ya ini sudah di verifikasi dan ini kalau bisa teman-teman ingin akses foldernya tempat kesini bisa menggunakan file Nah ini teman-teman ya kayak misalkan set nih ya Nah biasanya set itu masuknya di sini guys user konten asep ya biasanya masuknya disini Oke langsung aja disini kita coba temen-temen ya tes dulu masuk ke dalam Sniper Elite tempat gimana nanti untuk gameplaynya apakah lancar atau tidak guys Oh yes disini kita sudah masuk ya ini di dalam gameplaynya nih Sniper Elite coba lihat temen-temen kita langsung aja menuju ke sini ngapain ini di sini nih kita oke ini dia kita coba tembak guys kena ya oke kena juga perut apa ya coba target perut ya coba yang paling jauh tuh guys nah ya mantap banget ini ini paling jauh nih yang paling jauh ya coba oke kena gak tuh guys ini enggak deh coba kesana deh pindah-pindah-pindah ini ada nih oke ini lagi nih ah terlalu lama guys cekpot mantep ya ini lanjut wow ini sambil gerak susah nih cek wah susah kalau sambil gerak eh mana nih gila 150 meter pas banget uh kena ya jadi disini bisa berjalan lancar nih guys ya di Snapdragon untuk Sniper Elite 4 ini ya ini di RAM 4 GB guys senjatanya ada apa aja nih ya oh ini ini handgun handgun yang ada selencernya cuma satu peluru-satu peluru oke mantep ya nah ini senjata oke lah sip ya sekarang kita coba tes Mortal Kombat one ya Mortal Kombat 1 jalan apa tidak nih guys kita coba ya oke guys disini kita sudah masuk ya ke dalam game Mortal Kombat ini untuk disininya kita bisa masuk tapi enggak tahu nih kita nanti bisa bisa masuk ke ini enggak ya ke gameplay apa enggak nih kita coba lihat nah ini ada versus coba teman-teman ya coba lihat masih loading nah ini lama guys oh ini baru nih kita pilih karakternya Scorpion kita coba X ini player 2 nya kita coba dia Raiden eh player satunya mana ini CPU nya oh ini oke pro sama pro saja dah ini aja deh ini DLC nya enggak saya install ya guys ya DLC nya tuh berat banget ya 30GB tuh DLC nya tuh kita coba lihat nih ini bisa masuk ke gameplay atau enggak ke pertarungan apa enggak force close kita coba lihat ya kalau force close berarti enggak kuat nih guys kita coba lihat ini nge-lag banget RAM 6GB kita paksa nih oke ini masih bertatap-tatapan oke belum masuk ke gameplay atau ke pertarungannya kita coba lihat aja ini masih seperti ini guys enggak langsung loading ini berat banget ya untuk Mortal Kombat apalagi kalau kita install DLC nya tuh DLC nya bisa 30GB guys oke oke gak masuk dia tapi untuk suara ya ini memang karena lag ya guys ya ini kalau di install DLC kayaknya lebih bisa-bisa lebih ringan sih maksudnya ada game nya itu ada update gitu ada yang baru gitu oke lah teman-teman ya jadi seperti ini enggak masuk ke gameplay ataupun ke pertarungan emang berat banget ya kita skip aja kayaknya ya nah kita move back aja enggak bisa ini kita move back aja enggak bisa ya oke guys jadi seperti itu aja teman-teman untuk di update 7 kali ini yang pasti tadi sniper elite bisa jalan Mortal Kombat juga ini bisa jalan juga lancar ya maksudnya enggak ada kendala force close gitu ya teman-teman ya ini murni nah ini baru force close dia murni karena gadgetnya atau HP nya saya ini enggak kuat guys seperti itu ya oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oke sip ya selamat menikmati selamat menikmati